Intro Halo, kita bertemu lagi dengan channel Meja Kita Kalian pasti tau kan hewan uron? Ya, hewan yang saat pertama kali musim hujan dia akan muncul dan bergerombol di lampu atau penerangan di sekitar kalian Bahkan kalian mungkin akan terganggu dengan kedatangan laran ini Karena jika di rumah kalian terdapat lampu dan di sekitarnya ada laran dia pasti akan berterbangan, berhamburan tanpa arah bahkan bisa hingga di tubuh kalian itu akan mengganggu sebagian aktivitas dan beberapa kegiatan manusia Ada pula yang memanfaatkan kemunculan laran sebagai sumber rejeki seperti menangkap laran untuk dijadikan keripik dan rempeyek Ada pula yang menjadikan laran sebagai makanan hewan Meski menjadi hewan pengganggu bagi manusia ternyata laran masih mempunyai manfaat untuk sebagian orang Oke, kali ini kita akan membahas bagaimana sih siklus hidup atau metamorposis hewan laran ini Sebelumnya jangan lupa subscribe, like, dan share ya video ini agar channel kami tetap update dan bisa berkembang Apakah kalian pernah berpikir kenapa laran suka berkumpul di tempat bercahaya atau kenapa laran suka menggugurkan sayapnya malam itu juga dan pasti pernah bertanya-tanya apa benar bahwa laran hanya satu hari hidupnya Laran yang keluar dari awal musim hujan merupakan salah satu siklus hidup dari rayap Rayap adalah sebagian dari ekosistem dalam kehidupan yang memiliki tugas untuk memakan kayu-kayu kering atau kayu sudah mati Tapi bagi manusia, rayap ini disebut juga sebagai hama yang merugikan karena sering memakan kayu-kayu yang akan menjadi bahan bangunan atau perabot rumah tangga lainnya Laran akan menghubungi lampu halaman rumah atau ruang tangan dengan jumlah ribuan hingga jutaan Hal ini tentu sangat menyengkelkan karena rumah jadi kotor penuh bulu-bulu laran berserakan di alaman rumah maupun di ruang tamu ditambah lagi semut yang mengerubungi bangkai laran Metamorfosis rayap merupakan salah satu contoh metamorfosis tidak sempurna Mereka juga melalui tahapan unik yang berbeda dari kebanyakan hewan dimana dari satu telur yang ditetaskan bisa menjadi tiga kasta dan bentuk yang berbeda Secara umum rayap terbentuk dari telur yang kemudian berkembang menjadi nimfa muda Selanjutnya, nimfa muda akan berkembang menjadi nimfa dewasa dan berkembang lagi menjadi kasta pekerja, kasta prajurit, dan nimfa vertil Pertama, pada fase telur Menurut sebuah sumber, telur yang pertama kali keluar adalah telur berkasta pekerja Artinya, dia menetas, dia akan menjadi kasta pekerja Setelah kasta pekerja, telur yang keluar berikutnya adalah prajurit yang tugasnya adalah menjadi tim keamanan sarang Terakhir, telur yang keluar adalah telur yang akan menetas menjadi kasta reproduksi calon raja dan ratu berikutnya Kedua, pada fase nimfa Pada fase ini, biasanya hewan akan mengalami pergantian kulit tahapannya disebut instar Setiap hewan termasuk rayap memiliki tahapan instar yang berbeda Ketiga, pada fase nimfa dewasa sesuai kasta Setelah melalui proses pergantian kulit, nimfa-nimfa tersebut akan menuju ke arah pendewasaan Tanda mereka memasuki tahap imago adalah sudah terbentuknya organ tubuh Sehingga pada tahap ini, mereka sudah mulai bisa menjalankan peranannya masing-masing Sesuai dengan kastanya Khusus untuk kasta pekerja dan prajurit, pertumbuhannya berhenti sampai disini Karena tidak bisa berkembang lagi Keempat, pada fase alates atau laron Metamorposis rayap, pekerja dan prajurit akan berhenti setelah mereka bisa berperan untuk koloninya Namun, nimfa fertil tetap harus berkembang hingga mereka siap untuk kawin Setelah sayapnya terbentuk, berarti mereka siap untuk kawin dan bereproduksi Mereka akan keluar sebelum atau sesudah hujan turun Untuk menangatkan badan di tengah lampu atau di dekat lampu Momen ini juga digunakan laron untuk mencari pasangannya Masa melepas sayap Sayap laron sangatlah rapuh Setelah mendapatkan pasangan, biasanya sayap ini akan lepas dengan sendirinya Sepasang laron yang sudah mendapatkan pasangan Akan berjalan beriringan untuk kawin dan membentuk koloni baru Mereka akan menjadi calon raja dan ratu di koloninya sendiri Ketika sudah kawin, biasanya laron akan mengalami obesitas Tubuhnya yang ramping akan membengkat dan berisi telur-telur yang siap bermetamorfosis Menjadi nimfa pekerja, prajurit, dan raya preproduksi Begitu seterusnya, proses siklus hidup ini berulang terus-menerus Laron yang mati adalah laron yang tidak menemukan pasangannya Akan mati saat fajar tiba Kasian juga ya jika laron jumlu Sedangkan laron yang menjadi raja dan ratu rayap Dapat hidup 20-30 tahun pada kondisi ideal Karena ratu rayap adalah serangga dengan umur terpanjang di dunia Ratu rayap dapat memproduksi telur setiap 3 detik Siang dan malam sekitar 30 ribu telur setiap harinya Tugas masing-masing kasta Hewan ini memiliki pembajian tugas yang jelas Kasta pekerja bertugas untuk mencari makan, membuat sarang, dan segala hal yang berhubungan dengan pekerjaan Jenis inilah yang jumlahnya paling banyak dalam satu koloni Sampai mati, tugas mereka adalah sebagai pekerja Rayap pekerja sangat dibutuhkan untuk mengurus segala macam kebutuhan ratu Mulai dari makan, membuat sarang, hingga menyediakan tempat bagi koloni dan kasta baru Rayap pekerja harus memastikan ketersediaan makanan untuk koloninya Termasuk menyuapi rayap dari kasta prajurit Merawat telur-telur, hingga memberikan nutrisi pada rayap reproduksi Bahkan, jika ketersediaan makanan di dekat sarang tergolong sedikit Kelompok rayap pekerja bisa mencari makan sejauh 7 km Mereka akan berduyun-duyun atau berbaris seperti semut Yang di sisi kiri dan kanannya dikawal oleh rayap dari kasta prajurit Kasta prajurit memiliki tugas untuk mengamankan dan menjaga sarang Dari para predator yang mengancam Mereka mendapatkan makanan dari muntahan makanan para pekerja Peranannya cenderung hanya satu Dia hanya menjaga sarang dan para pekerja dari ancaman predator Tapi, mereka juga tidak hanya diam di sarang Terkadang mengikuti rayap pekerja saat mencari makan dengan jarak yang cukup jauh Kasta reproduksi atau laron Memiliki tugas untuk bertelur sampai ajang menjemput Tugasnya tidak saling tumpang tinggi Laron adalah rayap bersayap dari satu-satunya kelompok yang bisa menghasilkan keturunan Laron ini tergolong spesial Mereka akan diberikan nutrisi terbaik oleh rayap pekerja Karena dipersiapkan untuk membuat koloni baru Laron akan terbang mencari sumber cahaya Untuk menghangatkan tubuh serta mencari pasangan hidup Laron yang berhasil mendapatkan pasangan kemudian membuat koloni baru Menjadi calon raja dan ratu Meski begitu, dari sekian banyak laron yang terbang Hanya 10% saja yang berhasil mendapatkan jodoh Mereka juga ditolak kembali ke sarang Bahkan dibunuh oleh rayap-rayap prajurit Ini artinya, ketika mereka keluar dari sarang untuk mencari pasangan Pertaruhannya hanya dua Kawin atau hidup dalam satu malam saja Fakta unik tentang laron dan rayap Pertama, kawin dengan pasangan yang sama seumur hidup Laron termasuk serangga penganut monogami Dalam satu koloni hanya akan ada satu ratu dan satu raja Yang peranannya berkembang biak Dan tak akan mencari pasangan lain seumur hidup Hal itu berbeda dengan beberapa jenis serangga lain Seperti kumbang tepung merah dan jangkrik lapangan Afrika Di mana betina bisa kawin dengan banyak pejantan Dua, mencari cahaya lampu untuk mencari pasangan Mengapa laron sangat suka atau terobsesi dengan cahaya lampu Menurut palah ahli, laron akan segera mencari sumber cahaya setelah ia keluar sarangnya Karena mereka membutuhkan suhu hangat yang dibancarkan oleh lampu Selain itu, laron akan berkumpul di dekat cahaya lampu Untuk mencari pasangannya sebelum pajar tiba Pasangan-pasangan laron tersebut akan membuat lubang-lubang kecil di tanah basah Dan meletakkan telur mereka di sana untuk diketaskan menjadi rayap Tiga, laron adalah bagian dari koloni rayap yang menjaga siklus hidup mereka Dicatat dalam laman Password Rayap merupakan salah satu spesies hewan yang sudah ada sejak zaman purba Bahkan, ada banyak fosil yang membuktikan bahwa rayap sudah ada sejak 120 juta tahun lalu Siklus hidup rayap juga terbilang cukup kompleks Rayap adalah serangga yang hidup berkelompok dan memiliki ekosistem sosial yang sangat kuat dan khas Rayap juga dikenal sebagai hewan yang sangat gemar memakan selulosa Yang biasanya didapatkan dari kayu dan produk-produk olahan kayu lainnya 4. Feromon mengatur kasta rayap Rayap memiliki senyawa spheromon yang dihasilkan oleh kelenjar sternum Feromon memiliki berbagai fungsi Sebagai pendeteksi makanan, pengatur jarak saat rayap berjalan menuju suatu tempat Hingga menciptakan diferensiasi kasta di antara koloni mereka Keberadaan, feromon mencegah semua rayap menjadi petelur 5. Bisa menghasilkan 30 ribu telur per hari Usai mendapatkan pasangan yang cocok, Laron akan menanggalkan sayapnya Dan turun kembali ke tanah untuk membuat sarang baru Di sarang baru itulah raja dan ratu menghasilkan telur-telur yang akan menjadi koloni generasi selanjutnya Sekian dulu review dari kami Terima kasih telah menonton sampai selesai Semoga kalian tetap menjaga kesehatan dan kebersihan lingkungan ya Sampai jumpa pada pembahasan selanjutnya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!